Kali di seputar Ainus Pagi, pemerintah usai bersilaturahmi dengan sanak saudara, hari kedua lebaran menjadi momen liburan bersama keluarga. Salah satu lokasi favorit adalah Medan Zoo atau kebun binatang kota Medan yang terletak tak jauh dari pusat kota. Usai bersilaturahmi dengan sanak saudara, momen lebaran juga dimanfaatkan untuk berlibur. Sejak pagi hari kebun binatang kota Medan atau Medan Zoo sudah dipadati pengunjung. Kebun binatang kota Medan menjadi pilihan karena memiliki suasana alam yang asli dan sejuk, juga dapat memberi edukasi tentang satwa kepada anak-anak. Lokasi Medan Zoo pun mudah dijangkau tidak terlalu jauh dari pusat kota. Satu-satunya untuk memperkenalkan anak-anak ya, kepada hewan-hewan dan lagi bahwa rumah saya pun berada di sini, jadi praktis, hiburan, tempat ini. Berlibur ke kebun binatang juga terbilang ekonomis, tiket masuk hanya berkisar 20 ribu rupiah per orang. Tak heran di masa libur lebaran, jumlah pengunjung perharinya dapat mencapai 1.500 orang. Kita di Medan Zoo, memang benar di sini sebagai favorit di sini, di Medan Zoo adalah satwa gajah, harimau, dan kita telah menyediakan feeding harimau bagi pengunjung kita yang ingin memberikan makan kepada harimau. Kebun binatang kota Medan memiliki koleksi hewan yang terbilang lengkap. Selain berbagai macam unggas, juga hewan eksotis seperti gajah, harimau, dan orang hutan. Pengunjung juga bisa berpiknik di taman terbuka yang disediakan Medan Zoo. Dari Medan Sumatera Utara, Amaterituan Nasution, Ainews, melaporkan.